Pemirsa Gubernur Jawa Barat, Rituan Kami menawarkan segitiga rebana untuk percepatan investasi dari Korea Selatan ke Jawa Barat. Pihaknya pun mengundang pulang tenaga kerja Indonesia yang sudah selesai magang di Korea agar bergabung dalam peluang bisnis di bidang pariwisata sehingga mereka tidak menjadi tenaga kerja ilegal di Korea Selatan. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi mengatakan, saat ini Korsel menjadi salah satu negara yang cukup gencar dan banyak hubungan kerjasamanya dengan Jabar. Dirinya mengunjungi Gubernur Jawa Barat untuk mendorong percepatan investasi dari Korsel serta memotivasi dan menginspirasi tenaga kerja Jabar yang ada di Korsel agar ketika pulang kampung bisa menjadi produktif membuka usaha. Apalagi setidaknya 3.000 tenaga kerja asal Jabar yang kebanyakan dari Indramayu, Cirebon, dan Kuningan sudah selesai magang di Korsel. Akibat tingginya upah di Korsel, sebagian besar dari mereka enggan pulang sehingga menjadi tenaga kerja ilegal di Korsel. Menanggapi tingginya minat investasi Korea ke Jabar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan opsi Rebana. Karena memiliki kemudahan harga tanah yang terjangkau, UMR lebih rendah, status ekonomi khusus membuat pajak impor dihilangkan, dan jarak ke bandara dekat. Selain itu, warga Jabar yang sudah selesai magang di Korea akan diundang pulang untuk bergabung dalam peluang-peluang khususnya pariwisata di pedesaan. Gubernur menyatakan, tahun ini pihaknya akan menandatangani MOU dengan Korsel. Juli ini, pihaknya akan mengirimkan kadis perdagangan ke Korea untuk mempercepat investasi tersebut.